Terima kasih karena menonton video ini dan dalam channel ini terdapat banyak video menarik untuk Anda tonton. Sekian dan terima kasih. Selamat petang kepada seluruh peminat bola sepak Malaysia. Berita hangat hari ini ialah Sabah FC sebelah kaki ke suku akhir. Pasukan Sabah FC mengesahkan status selaku pilihan untuk lolos ke suku akhir. Selepas menewaskan Kucing City sebanyak 3-0 pada aksi pertama, pusingan 16 terbaik Piala Malaysia sebentar. Pada saingan di Stadium Negeri Kucing itu, skuad The Reiner kendalian Datuk Okim Sui membariskan kesebelasan terbaik dengan jentera serangan diketuai oleh Ramon, Deron Lok dan juga Stuart Wilkin. Sementara itu, pasukan tuan rumah pula dibimbing oleh bert pertama kali yaitu import dari Singapura yaitu Aidil Sarin Sahak. Sabah tidak menunggu lama untuk berada di depan apabila Ramon menyumpat gol pembukaan seawal minit keempat sebelum menyerang dari Brazil itu menggandakan kelebihan berselang 3 minit kemudian. Pasukan pelawat semakin gairah memburu gol dan kini giliran pemain pertahanan yaitu Daniel Ting mencetak gol nama selaku penjaring pada minit ke-15. Kelebihan 3-0 yang diraihkan menyaksikan Sabah FC seperti mengundurkan aksakan dengan Kucing Siti dilihat agak sukar untuk memecahkan kebuntuan dengan keputusan 3-0 sehingga kekal ketamat permainan. Skuad The Cat akan ke Stadium Likas pada 19 Ogos depan untuk mengharungi aksi kedua menentang Sabah FC nanti. Sekian dan terima kasih, jumpa Anda pada video yang akan datang.